Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wahai Zat yang mengembarikan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Kembalilah pertemukan kami Bersama-sama menikmati indahnya Ramadan di tahun yang akan datang Amin ya Rabbul Alamin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Terus perkenannya kita bisa berkumpul melalui virtual dalam rangka halal bihalal Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia Halal bihalal adalah tradisi yang sangat banyak manfaatnya Namun halal bihalal kita tahun ini berbeda Dengan halal bihalal di tahun-tahun sebelumnya Halal bihalal kita sekarang ini dengan menggunakan teknologi Kita bertemu muka Akan tetapi pahala tetap besar di sisi Allah SWT Ramadan telah memberikan banyak pelajaran bagi kita semua Dimana kita saat berada pada satu masa yang sulit Tapi tetap harus kita jalani dengan kesabaran dan ketabahan Kita berada pada satu masa dimana Allah SWT sedang cinta kepada kita Karena ketika Allah cinta kepada hambanya Maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya Ketika Allah mencintai hambanya Maka Allah ingin menaikkan rakyat hambanya melalui ujian Apapun kita kalau kita menghadap ujian Dan kemudian lolos serta lulus dari ujian Maka derajat kita akan naik Begitu pula Nah anak sekolah Bagaimana kita ketahui Siapa yang ujiannya lulus Maka dia akan naik kelas Mudah-mudahan Kita sebagai hamba-hambanya akan naik kelas Menuju sebuah Profesi Atau predikat yang namanya muttaqin Kenapa? Karena memang Allah SWT memberikan Ibadah Ramadan kepada kita sebagai taklif Tujuannya adalah Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa Bapak-Ibu sekalian Baru widai suara Teman-teman sejawat yang memuliakan Allah SWT Tahun ini kita berada pada tahun 1441 Hijriah Berbeda hitungan tanggal Masehi 10 hari Dengan hitungan tanggal Hijriah Karena pada tahun 2030 nanti Dalam satu tahun Kita akan mengalami Dua kali Ramadan Pada tahun 2030 Atau 10 tahun yang akan datang Satu tahun itu Kita akan mengalami Dua kali Ramadan Kalau kita mau rincikan Bulan Hijriah itu sebetulnya Ada 12 bulan 51 minggu 360 hari 8.640 jam 518.400 menit Dan 31.104.000 detik Kalau mau dirincikan semacam itu Ada pun kalau Masehi Ada 12 bulan 52 minggu 365 hari 8.760 menit Jam Kemudian 525.600 menit Dan 31.536.000 detik Itu perbedaannya Tetapi kalau kita akumulasi Maka perbedaannya 10 hari Sehingga satu saat Kita akan kembali Ramadan Dalam dua kali Satu tahun Agarin Bapak dan Ibu sekalian Yang dimulakan Allah SWT Allah SWT Titipkan waktu Kepada kita sama Yang pejabat Yang rakyat Yang kaya Yang rakyat gelata Yang papa Yang anak muda Yang sudah dewasa Yang tua Dan masih bayi Yang kaya Dan miskin Semuanya sama 24 jam Dalam Al-Quran Bila kita melihat perspektif Waktu Maka Al-Quran itu Memberikan Terminologi Waktu Yang pertama adalah Kata ajal Dan ini sering kita ketahui Sering kita bicarakan Bahkan sering kita ucapkan Ajal Ajal maknanya adalah Berakhirnya sesuatu Ikul liumat ajal Setiap bangsa Ada batas waktunya Setiap kita pun Ada batas waktunya Apabila seseorang Sudah mencapai waktunya Maka tidak bisa dimajukan Dan tidak bisa Ketika dia sudah harus Dipanggil Allah SWT Itulah perspektif Itulah perspektif Ajal Kenapa? Karena yang langsung Hanyalah Allah SWT La ilaha illallah Seringkali La ilaha illallah kita Kemudian Ada sedikit perubahan La ilaha illallah Harta La ilaha illallah Atasan La ilaha illallah Jabatan La ilaha illallah Kedudukan Bahkan la ilaha illallah Pangkat dan golongan Ini Yang kadang-kadang Selalu berada pada Praktek kita sehari-hari Padahal tidak ada Standar yang utama Dan segala-galanya Kecuali adalah Standar Allah SWT Jadi yang pertama adalah Ketika kita sudah Mendapatkan batas waktu Maka Allah SWT Akan mewafat di kita Itu yang disebut dengan ajal Begitu pula Misalnya gelas Jangan salahkan anak kita Ketika anak kita Menyinggol gelas Dan kemudian pecah Lalu kita marah-marah Padahal Gelas itu pun Ada ajalnya Kalau dia pecah Maka Itu sudah ajalnya Jangan sampai yang pecah adalah Hati Dari Anak kita Lebih baik gelas pecah Daripada Hati anak kita yang pecah Bapak ibu sekalian Yang kedua adalah Perspektif Al-Quran Bicara tentang waktu Dengan kata-kata Dahrun Apa itu Dahrun? Dahrun adalah Saat yang dilalui Alam raya Dan segala isinya Bisa dilihat Dalam surah Al-Insan Disitu berbunyi Ini adalah sebuah Ayat yang mengingatkan kepada kita Bahwa dulu Manusia itu Sebelum lahir Belum ada nama Al-Ata Al-Insan Bukannya telah datang kepada manusia Hainun Sebuah masa Dimana Belum ada namanya Sebelum ada Apa nama kita Belum ada namanya Tetapi Kita sudah ditentukan Allah SWT Dan manusia Diciptakan Dalam kondisi Dalam kondisi lemah Kenapa lemah? Karena memang Allah SWT Ingin berikan kepada manusia Ragam Apa yang disebut ragam ini? Ragam kebahagiaan Ragam kesedihan Sehingga manusia hidup di dunia ini Berbudaya Ada yang tidak sedih Malaikat tidak pernah sedih Karena malaikat bukan makhluk berbudaya Tetapi malaikat pernah Mendapatkan sebuah perintah Allah Untuk mengangkat Satu gunung di taif Dimana Nabi Muhammad SAW Pada saat itu Ditimpuki Itu bukan marah Tetapi malaikat Ingin bertanya kepada Nabi Muhammad Apakah sudah waktunya Saya mengangkat gunung Untuk saya timpakan Kepada masyarakat taif Yang telah menyambitimu Yang telah menyakitimu Dalam dakwahmu Kemudian Nabi menjawab Jangan Biarlah Kalau seandainya Orang tuanya tidak mau ikut dakwahku Maka aku berharap Nantinya akan mengikuti Dakwahku Dan kita bisa saksikan Bapak Ibu sekalian Di taif saat ini Seratus persen disana Muslim Padahal dulu Tidak satupun di taif Yang masuk dalam ajaran Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Ini berkat doa Nabi Muhammad SAW Karena itu Dari kata dahrun ini Saat yang dilalui alam raya Ini menunjukkan betapa Manusia itu sebetulnya Pernah tidak ada Dan nantipun akan tiada Pernah tidak ada Dan nantipun akan tiada Berbeda dengan Allah Allah adalah Hidam Selalu ada Tidak ada permulaannya Sedangkan manusia Ada permulaannya Dan ada akhirnya Karnanya hadirin Bapak Ibu sekalian Teman-teman Sahabat-sahabat sejauh Maaf Ada waktu Dimana kita Akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada waktu Dimana Ramadan Berakhir Sedih kita Ramadan berakhir Tetapi Bagaimanapun juga Tetaplah Bahwa Kita berharap Kita akan Kembali menemukan Indahnya Ramadan Di tahun-tahun Yang akan datang Bersama anak Dan keluarga kita Dalam kehidupan Yang lebih baik Yang ketiga Bapak Ibu sekalian Konsep Waktu dalam Al-Quran Disampaikan Allah Kepada kita semua Dengan kata-kata Al-Waktu Apa maksudnya Al-Waktu ini Batas akhir Menyelesaikan Sebuah Peristiwa Ada kadar tertentu Dimana kita Menyelesaikan Sebuah pekerjaan Karena hanya Solat itu Ada batas waktunya Inna solataka Nat'alal mu'minina Kitabam maukuta Sesungguhnya Solat itu Telah Dipardukan Kepada Min Dan waktunya Dibatasi Jadi kalau Solat subuh Jam 8 Itu namanya Solat subuh Sekaligus Duhat Solat subuh Sekaligus Duhat Kalau memang Kesiangan Karena memang Nabi Muhammad Salat salam pun Dulu pernah Kesiangan Satu saat Nabi Muhammad Pernah Ketidur Dan Bilal Diminta untuk Membangunkan Abad-sahabad Yang ketidur Karena memang Sangat capek Dalam perjalanan Terang Tapi Bilal Ketiduran Lupa Akhirnya Nabi Muhammad Bangun terlebih dahulu Jam setengah enam Dan membangunkan Bilal Akhirnya Apa kata Nabi Muhammad Semalam Aku tanya Apakah Engkau siap Untuk membangunkan Kami Wahai Bilal Jawab Bilal Siap Tidak mengucapkan Kata Insyaallah Maka kemudian Bila tertidur Lelap Dan akhirnya Kemudian Kesiangan Satu kali Satu kalinya Nabi Muhammad Salah salam Kesiangan Itu adalah Pada saat Tertidur Bersama para sahabat Dalam Perjalanan pulang Setelah peperangan Dan itu menjadi Pelajaran bagi kita Siapapun Yang kesiangan Setelah mengajar Diklat Karena mungkin Rumahnya jauh Capek Awidiat Moko Pulang dari Aceh Hampir rumah Jam sebelas Kemudian Tertidur setengah Satu Bangun-bangun Setengah enam Maka ketika bangun Sholatlah Ya Sholatlah Karena memang Dimaklumi Ketika orang Kesiangan Dikarenakan Kelelahan Tapi banyak juga Di antara kita Yang Kesidangannya Hampir tiap hari Bapak ibu sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Yang terakhir adalah Konsep Al-Quran Tentang waktu Yaitu Asr Kalau Al-Quran Disebutkan Waktu Maknanya Adalah Masa Masa Secara mutlak Ya Karenanya Ada Sholat Namanya Sholat Asar Dan Kata Asar Ini Sebetulnya Juga Bisa Bermakna Perasan Buah Yang diperas Dalam Bahasa Arab Itu Disebut Dengan Asir Orang Kita Menyebutnya Jus Asar Asir Orang Kalau sudah Masuk Waktu Asar Tenaganya Sudah Terperas Sudah Mulai Lelah Sudah Mulai Capek Karena Ketika Kita Tadi Masuk Kerja Jam Empat Kita Diminta Untuk Segera Kembali Istirahat Tulang Kenapa Tenaga Kita Sudah Terpakai Banyak Bapak Ibu Sekalian Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itulah Kita Berharap Semoga Rahmat Ilahi Yang Diberikan Allah Kepada Kita Semua Orang Orang Yang Senantiasa Bisa Selalu Bersyukur Ditambah Lagi Kita Bersabar Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suka Kepada Hambak Hambaknya Yang Senantiasa Bersyukur Ketika Mendapat Nikmat Dan Bersabar Ketika Mendapatkan Musibah Kita Anggap Bahwasanya Covid-19 Ini Adalah Musibah Bagi Kita Semua Dan Ujian Bagi Kita Semua Dengan Waktu Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga Bulan Ini Kita Di Rumah Maka Kita Diminta Untuk Kontemplasi Apalagi Dalam Ramadan Ada Yang Iqtikaf Rasulullah Juga Pernah Dulu Di Lockdown Di Gua Hiro Nabi Yunus Pernah Di Lockdown Di Dalam Perut Ikan Paus Kita Sekarang Merasakan Bahwa Yang Namanya Waktu Akan Berjalan Terus Pada Akhirnya Orang Semua Hamba Allah Kita Semua Akan Dilihat oleh Allah Siapakah Yang Amalnya Terbaik Bapak Ibu Sekalian Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terakhir Saya Ingin Menyampaikan Ada Kesukaan Allah Dalam Al-Quran Dimana Allah Membahasakannya Dengan Innallaha Yuhibbu Innallaha Yuhibbu Innallaha Yuhibbu Sesungguhnya Allah Cinta Sesungguhnya Allah Cinta Sesungguhnya Allah Cinta Kepada Siapa Saja Allah Cinta Itu Dan Ternyata Dalam Al-Quran Disebutkan Innallaha Yuhibbu Tawwabihin Sesungguhnya Allah Cinta Kepada Orang-orang Yang Mau Tawbat Ternyata Ini Tidak Banyak Diungkapkan Allah Dan Bergandengan Kalimat Tawwabihin Ini Dengan Kalimat Mutatahhirin Sesungguhnya Allah Cinta Kepada Orang Yang Bertaubat Dan Allah Cinta Kepada Orang Yang Selalu Bersih Hidupnya Dan Hidupnya Saya kira COVID-19 Ini Memberikan Pelajaran Bagi Kita Untuk Hidup Bersih Dengan Cuci tangan Pakai Sabun Dengan Selalu Mandi Dengan Selalu Bersih Bersih Dan Kita Berharap Semoga Pelajaran Ini Akan Terus Menjadi Sikap Hidup Kita Dimana Kita Terus Menerus Menjadi Orang Yang Bersih Bersih Dan Bersih Jadi Orang Yang Bersih Adalah Orang Orang Yang Senantiasa Dekat Dengan Orang Yang Taubat Kalau Taubat Atau Tawwabin Adalah Orang Yang Membersihkan Hatinya Dari Maksiat Adapun Mutafahirin Adalah Orang Yang Senantiasa Membiasakan Diri Untuk Bersih Dalam Hal Ini Adalah Berwudu Adalah Lagi Disebutkan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Kalau Tadi Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 22 Kalimat Tawwabin Dan Kalimat Mutafirin Lagi Kalimat Inallaha Yuhibbul Muksidin Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Hidupnya Tidak Berlebihan Ini Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 42 Tidak Berlebihan Bagaimana Kita Berlebaran Tidak Berlebihan Pakaian Juga Tidak Berlebihan Tidak Selalu Mencari Kemudian Harus Berkumpul Di Tanah Abang Desak Desakan Dan Kemudian Tanpa Menggunakan Masker Di Pasar Desak Desakan Berkumpul Tanpa Ada Sosial Dissensing Tidak Mengikuti Instruksi Pemerintah Dan Apa yang Terjadi Akhirnya Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Berlebihan Allah Menginginkan Kita Tidak Berlebihan Juga Kita Berharap Semoga Muksidin Ini Adalah Termasuk Kita Yang Berada Pada Profesi Sebagai Widi Suara Tidak Terlalu Berlebihan Untuk Mengejar Sesuatu Untuk Mengejar Target Mengejar Jabatan Mengejar Sesuatu Tetaplah Tetaplah Kita Berusaha Serahkan Semua Kepada Allah Yang Sampai Kita Mengejar Sesuatu Yang Dapat Malah Penyakit Harta Malah Lepas Tapi Marilah Kita Sama-sama Bagi Ada Waktunya Kita Memberikan Kesehatan Kepada Badan Kita Waktu Kita Untuk Diri Kita Keluarga Kita Dan Ada Juga Untuk Profesi Kita Kemudian Yang Keempat Adalah Al-Muhsinin Bisa Dilihat Dalam Surah Al-Imran Ayat 134 Ayat 134 Dan Ternyata Allah Mencintai Orang-orang Yang Muhsin Ini Ini Paling Banyak Disebutkan Dalam Al-Quran Berseliuran Berseliuran Dibandingkan Dengan Tawabin Mutatahirin Muksitin Sungguhnya Allah Paling Suka Kepada Orang Yang Muhsinin Saya Kadang-kadang Selalu Hilang Seperti Ini Yang Haji Berkali-kali Lalu Kemudian Kiri-kanannya Banyak Pakir Miskin Anak-anak Yang Terlantar SPP-nya Tidak Bisa Bayar Tidak Bisa Masuk Sekolah Tapi Kemudian Dia Bisa Berkali-kali Bertahun-tahun Bolak-balik Melaksanakan Ibadah Haji Dimana Muhsinin Nya Dimana Keinginannya Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Lain Kemudian Yang Kelima Adalah Mut'aqin Mut'aqin Adalah Orang Yang Bertakwa Ini Disebutkan Dalam Surah Ali Imran Ayat 76 Ini Juga Banyak Tetapi Lebih Banyak Al Muhsinin Dan Yang Terakhir Allah Subhanahu Watt Juga Menyebut Dengan Kalimat Innallaha Yuhibbus Sabirin Kesungguhnya Allah Cinta Kepada Orang-orang Yang Sabar Ini Disebutkan Dalam Surah Ali Imran Ayat 146 Jadi Dari Enam Terminologi Yang Allah Subhanahu Watt Yang Paling Banyak Itu Adalah Muhsinin Kalau Ada Orang Sering Melaksanakan Ibadah Haji Lalu Dia Berkata Saya Nikmat Melaksanakan Ibadah Haji Berkali-kali Sementara Ada Anak Kecil Yang Tidak Makan Di Rumahnya Pantas Kalau Ada Sebuah Pertanyaan Anda Ingin Mencari Allah Di Mekah Di Ka'bah Tetapi Sebetulnya Anda Bisa Mendapatkan Allah Di Tengah-tengah Kau Miskin Di Tengah-tengah Kau Bapak Besok Yang Mau Ibadah Haji Dan Sudah Berkali-kali Dan Ternyata Hajinya Sampai Sekarang Masih Terkatung-katung Andaikan Andaikan Ini Mohon maaf ya Pak Andaikan Ternyata Tidak Ada Haji Tahun Ini Kemudian Uangnya Dikembalikan Ini Juga Dikembalikan Andaikan Biasanya Sejarang Dikembalikan Kalau Seandainya Dikembalikan Anda Atau Kita Bisa Mengalihkan Uang Haji Tadi Dan Memberikannya Kepada Pakir Miskin Yakin Yakin Dan Percaya Pahala Haji Kita Akan Dapatkan Meskipun Kita Tidak Lagi Berangkat Haji Kenapa Karena Kita Sudah Kernah Haji Kecuali Kalau Kita Belum Haji Tapi Kalau Kita Sudah Berkali-kali Haji Masih Kepengen Haji Masih Pengen Haji Lagi Halihkan Uang Itu Insyaallah Pahala Haji Kita Akan Dapat Bapak Ibu Yang dimulaikan Allah Subhanahu Semoga COVID-19 Segera Berhenti Dan Semoga Kita Mendapatkan Ridha Ilahi Dengan Sama-sama Kita Di Selatuh Rahim Di Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Keturangan Adan Allah Wa'iyyakum Majimain Lagi Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Bersilakan Pak Ustadz Mulyadi Untuk Menghandle Tanya Jawab Dengan Ustadz Silakan Ustadz Mulyadi Halo Pak Mulyadi Sepertinya Sinyalnya Hilang Pak Tadi Sudah Ada Di Atas Baik Kalau Begitu Langsung Saya Handle Baik Ibu Dan Para Widesuara Yang Berada Di Tengah Tengah Kita Sudah Hadir Dan Paparan Dari Ustadz Rozi Paparanya Sangat Padas Sangat Genas Kemudian Sangat Mengenai Bagi Kita Silakan Saya Memberikan Termin Untuk Bertanya Jawab Kepada Ustadz Rozi Kepada Bapak Ibu Yang Pengajukan Pertanyaan Bisa Dengan Atau Menuliskan Di Dalam Chatbox Atau Langsung Ada Di Sini Sehingga Nanti Hose Ikan Menanggitkan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Di chatbox Ada tulisan Dari Pak Mardin Di chatbox Ada tulisan Dari Pak Mardin Saya baca Ya Saya baca Seharusnya Islam Menghadapi COVID-19 Kaitannya Dengan Ajal Yang Tidak Akan Bisa Maju Dan Mundur Selipun Selamat Dilihat Baik Saya kembali Ulangi lagi Kepada Ustaz Bozi Ada pertanyaan Dari Pak Mardin Malahabang Dari Sulawesi Selatan Ini Sahabat Saya Ini Sahabat Sekaligus Musuh Dalam Selimut Pertanyaannya Sederhana Bagaimana Seharusnya Islam Menghadapi COVID-19 Ini Kaitannya Dengan Ajal Bahwa Ajal Itu Tidak Akan Maju Dan Tidak Akan Mundur Sedikit Selamat Baik Terima kasih Pak Doktor Mardin Merhaban Ini Senior Kita Selamat Ketemu lagi Pak Selamat Ketemu Kembali Pak Mardin Memedahan Sehat Di Sulawesi Selatan Mardin Saya Kira Bagaimana Sikap Kita Terkait Dengan Masalah COVID-19 Terkait Kalau Dikorelasikan Dengan Ajal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menggariskan Ajal Kita Masing-masing Kita Tidak Tahu Siapa Lebih Kita Ya Ada di Antara Bapak Bapak Dan Ibu Mungkin Lebih dulu Dari Saya Belakangan Boleh Jadi Saya Belakangan Bapak Ibu Lebih Dulu Tapi Kita Tidak Tahu Yang Mana Yang Lebih Dulu Ya Mudah Kita Disehatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Menyampaikan Kepada Kita Semua Orang Sudah Ada Ajal Tetapi Allah Tidak Memberikan Sedikitpun Pengetahuan Tentang Kita Kapan Wafatnya Yang Yang diberikan Pengetahuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Adalah Tanda Tandanya Allah Berikan Tanda Yang Nampak Dan Allah Berikan Tanda Yang Tidak Nampak Mohon Maaf Kalau Saya Sedikit Bicara Terkait Dengan Masalah Spiritual Yang Ini Terkait Dengan Masalah Spiritual Yang Pertama Yang Nampak Itu Adalah Yang Ada Kita Fisik Kita Akan Nampak Diberikan Tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Adalah Melalui Uban Ketika Uban Sudah mulai Bertabur Itu Tanda-tanda Sebetulnya Bahwa Secara fisik Kita Sudah Seharusnya Tidak Terlalu Banyak Niko-niko Bahasa Kita Secara fisik Kenapa Karena Uban Sudah Bertabur Yang Kedua Adalah Penyakit Allah Sudah Memberikan Terburan Kepada Kita Kita Sudah Mulai Banyak Penyakit Maka Rasa Sakit Yang Kita Rasakan Itu Adalah Tanda-tanda Sebetulnya Buat Kita Semua Untuk Kita Kembali Lagi Melihat Jangan-jangan Masih Banyak Hal-hal Yang Jelek Yang Telah Kita Lakukan Masih Sedikit Hal-hal Baik Yang Sudah Kita Lakukan Sehingga Kita Bisa Introspeksi Namanya Adalah Muhasabah Nah Tentang Covid-19 Ini Maka Kita Diminta Untuk Tetap Berupaya Dan Berusaha Kalau Seandainya Allah Kemudian Menetapkan Kita Sampai Ajalnya Maka Sampailah Ajal Kita Maka Sampailah Ajal Kita Boleh Jadi Orang-orang Yang Sering Berada Balak Balik Di Rumah Sakit Tetapi Mereka Ajalnya Ternyata Panjang Tetapi Ada Orang-orang Yang Jarang Ke Rumah Sakit Bahkan Jarang Berinteraksi Ternyata Kemudian Lebih Cepat Mendapatkan Ajal Itu Dan Kemudian Disebabkan Karena Penyakit Yang Sedang Melanda Kita Saat Ini Banyak Kejadian Semacam Itu Terjadi Tapi Itu Semua Betul-betul Yang Tahu Hanyalah Allah Subhanallah Dan Ketika Ada Orang Yang Sakit Jangan Langsung Berpikirannya Lah Ini Karena Ternyata Hanya 10% Saja Yang Lafat Kalau Kalau Tidak 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 4-10% Yang Lafat Dan Di Dunia Ini Sebetulnya Sampai 9% Yang Lafat Dari Semua Yang Terkena Artinya Apa Bahasanya Musia Diminta Untuk Terus Berupaya Tetapi Allah Yang Akan Menentukan Ketika Ajal Sudah Sampai Tidak Akan Pernah Balik Kembali Menjadi Muda Dan Ketika Ada Orang Yang Ajal Sudah Mendekat Sebetulnya Yang Orang Itu Minta Agar Dipanjakan Umurnya Dia Hanya Ingin Bersedekah Allah Seandainya Kau Berikan Saya Usia Yang Lebih Panjang Saya Akan Sedekah Dia Tidak Bilang Saya Akan Haji Saya Akan Umroh Saya Akan Salah Tahajud Tapi Dia Menyatakan Saya Akan Sedekah Aku Saya Akan Menjadi Orang Yang Salah Karena Itu Ada Ajal Yang Waktinya Panjang Tanda Tanda Ajal Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ubahan Itu Kemungkinan Mesti Panjang Menyak 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 Tanda Tanda Yang Allah Berikan Waktunya Sudah Dekat Imam Rozali Menyatakan Dalam Tifatnya Ada Beberapa Tanda Tanda Dimana Orang Itu Sudah Mendekati Ajal 40 Hari Sebelum Wafat Sudah Ada Tanda Bahwa Maaf Ya Di Keningnya Yang dua Ini Sering Bergerak Ya Itu Menurut Bial Sekarang Kita Tidak Perlu Memegang Kening Kita Tidak Usah Jangan Jangan Sudah Yang Bergerak Kening Kita Kemudian Ada Tanda Lain Yaitu Keringat Keringat Di Dahi Kita Ya Seorang Mumin Wafat Bukan Dipenuhi Tanda Tandanya Dengan Banyak Keluar Keringat Ini Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Sering Keluar Keringat Ini Ada Satu Tanda Dan Tanda Yang Paling Dekat Adalah Bahwa Mulai Dingin Dari Mulai Kaki Sampai Sekujur Badan Itu Tanda Yang Paling Dekat Jadi Selesai Kita Sifat Rahim Halal Di Halal Ini Lupa Bapak Atau Ibu Saling Mengijat Kaki Suami Atau Istri Ternyata Sudah Ada Yang Dingin Itu Hati Hati Nah Pak Hargin Mudah-mudahan Yang saya Sampaikan Tadi Ada Manfaatnya Mohon maaf Bila ada Kurangan Terima Kasih Pak Orang Mohsinin Silahkan Baik Terima kasih Menjadi Mohsinin Ini Pertanyaan Dari Pak Soeharto Pak Soeharto Kemudian Juga Berapa Pertanyaan Yang Sama Termasuk Guru Ibu Tresna Pertiwi Yang Menanyakan Tentang Profesi Guru Apakah Bisa Mencapai Kemuliaan Sebagai Seorang Mohsinin Mohsinin Ini Adalah Satu Hal Yang Seharusnya Kita Biasakan Dari Mulai Kecil Pada Anak Kita Biasakan Saya Ingat Ya Mungkin Kita Semua Sama Kalau Yang Laki-laki Atau Bapak Waktu Masih Kecil Diajak Sama Orang Tuanya Untuk Sholat Jumat Itu Biasanya Kita Diberikan Sangu Atau Uang Untuk Dimasukkan Kedalam Kotak Amal Pada Saat Itu Ada Cara Orang Tua Kita Melatih Kita Menjadi Muhsin Cara Orang Tua Kita Membiasakan Kita Menjadi Orang Yang Bermawan Muhsin Dan Ketika Kemudian Muhsin Ini Sudah Menjadi Darah Daging Maka Ini Akan Menjadi Biasa Dalam Hidupan Kita Sehari-hari Tetapi Kalau Tidak Dibiasakan Mohon Maaf Pak Saya Gerak Semakin Lama Semakin Kita Akan Merasakan Berapa Harta Kita Itu Kita Letakkan Di Hati Bukan Di Tangan Harta Itu Seharusnya Diletakkan Maaf Ya Ini Bukan Untuk Menasihati Tapi Untuk Saling Mengingatkan Harta Kita Itu Seharus Selayaknya Kita Letakkan Adanya Di Tangan Bukan Di Hati Kalau Diletakkan Di Tangan Maka Kita Akan Gampang Keluarkan Tapi Kita Tak Akan Di Hati Maka Akan Sulit Untuk Kita Lepaskan Kenapa Karena Kita Sudah Terlalu Cinta Dengan Harta Kita Bagaimana Bagaimana Kita Melatih Agar Kita Menjadi Seorang Musimin Maka Yang Dibiasakan Kalau Penerapi Dengan Cara Bertahap Seperti Misalnya Pentahapan Khamar Itu Pertama Hanya Diberitahu Saja Tahapan Pertama Mereka Bertanya Kepadamu Yang Muhammad Tentang Khamar Dan Judi Katakan Saja Diantara Keduanya Itu Ada Positifnya Ada juga Negatifnya Tapi Negatifnya Lebih Banyak Diberitahu Halo 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 Ya Benar Suara saya Ada Ada Ya Selanjutnya Tahapan yang kedua Adalah Allah mengatakan Dalam Al-Quran Jangan Kalian Solat Dalam Kondisi Kalian Mabuk Itu Tahapan yang kedua Baru Kemudian Allah mengatakan Innamal Khomar Berjudi Mengundi Anak Panah Yang Merah Semuanya Itu Adalah Perbuatan Syaitan Maka Tinggalkan Nah Ini Adalah Pentahapan Maka Begitu Pula Kita Dalam Membentuk Karakter Kita Menjadi Muslim Kita Harus Membentuk Pelan Pelan Tidak Mungkin Simsalabim Dari Mulai Anak Kita Dididik Oleh Orang Tua Kita Sampai Sekarang Makanya Jangan Kaget Pak Ada Orang Yang Kalau Kita Lihat Sangat Dermawan Dan Ketika Dia Sudah Dermawan Orang Lain Yang Mendapatkan Kedermawan Akan Selalu Mengingatnya Sampai Hari Ini Saya Pun Merasakan Ada Orang Dermawan Di Tempat Saya Yang Sampai Sekarang Kalau Kami Pada Saat Kumpul Dengan Teman Teman Masa Kecil Kami Yang Kami Ingat Adalah Orang Dermawan Itu Karena Sangat Dermawannya Tetapi Jangan Pernah Lupa Ada Juga Orang Yang Diingat Yaitu Orang Yang Paling Pelit Antara Masyarakat Kita Saking Pelit Dosanya Diminta Gak Dikasih Itu Saking Pelit Padahal Yang Diminta Dosa Gak Dikasih Karena Pelit Jadi Ternyata Orang Yang Dermawan Setiap Pagi Akan Mendapatkan Doa Dari Para Mereka Begitu Kalau Orang Yang Pelit Setiap Pagi Akan Mendapatkan Keluhan Dari Para Mereka Kata Para Mereka Ya Allah Janganlah Orang Yang Baik Yang Memberikan Tanya Kebaikannya Musimnya Kepada Orang Lain Dengan Beranti Yang Lebih Banyak Dan Ya Allah Janganlah Kau Berikan Kembertahan Kepada Orang Yang Pulit Karena Tidak Memberikan Kebaikan Harta Kepada Orang Lain Tidak Pagi Malaik Menyampaikan Berat Semacam Itu Jadi Marilah Teras Masih Jadi Musim Dan Semoga Proses Ini Bisa Kita Pertanyaan Selanjutnya Ada Dua Yang Pertama Dari Pak Hasri Ini Dari CLP3 KP3 Kagoa Pertanyaannya Adalah Mohon Penjelasan Lebih Detail Tentang Takdir Bagaimana Aktualisasi Takdir Dalam Era Covid Kemudian Pertanyaan Kedua Adalah Berasal Dari Pak Dokter Sahirman Dari Cianjur Pertanyaannya Adalah Hampir Semua Negara Berusaha Menurunkan Angka Positif Covid Dan Jumlah Pasien Dan Jumlah Pasiennya Meninggal Dan Berhasil Apakah Angkir Itu Dipengaruhi Usaha Manusia Bagaimana Mengenai Pernyataan Bahwa Silaturahmi Ini Memperpanjang Umum Saya Berbang Abad Berat Takdir Allah Ada Yang Ditetapkan Sebelum Manusia Berusaha Ada Jumlah Bagaimana Sop Terima kasih Salgozi Baik Baik Terima kasih Yang pertama Ada Itu Ada yang disebut Dengan Takdir Ma'alak Ada Yang disebut Seperti 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 Misal Terima kasih Cacat 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 Anak Yang lahir Itu dalam Kondisi Cacat Maka Itulah Takdir Dari Allah Subhanahu Watt Yang Tidak Bisa Diubah Cacat Orang Afrika Bilal bin Rabah Itu Pernah Disebut Si hitam Dan Yang menyebutnya Adalah Abid al-Bisari Seorang Sahabat Nabi Disamping Nabi Kalimat Si hitam Itu muncul Ketika Nabi Bertanya Kemudian Abid zar Berkata Tiba-tiba Bilal Tiba-tiba Bilal datang Lalu kemudian Kak Abid zar Al-Gifari Ya Rasulullah Si hitam Datang Kalimat Si hitam Datang Ini Membuat Rasulullah Kemudian Marah Sesungguhnya Di dalam dirimu Masih bersemayam Sifat Jahiliah Katali Tidak ada Yang menginginkan Orang Kulitnya Hitam Ini disebut Dengan Takdir Mubrom Bahwa Ada Orang-orang Tentu Kondisi Cacat Terlahir Dalam Kondisinya Memang Kulit Berbeda Dengan Kondisi Itu semua Memang Sudah Disananya Karena Nabi Nuh Ketika Ada Empat Empat Anak Nabi Nuh Yang satu Wakat Namanya Kanan Kemudian Yang kedua Namanya Sam Yang ketiga Ham Yang keempat Yafis Nah Sam Yang masih hidup Ham juga masih hidup Yafis masih hidup Ini kemudian Melahirkan Anak-anak keturunan Sam Melahirkan Anak-anak keturunan Yang disebut dengan Abu Arab Bapaknya orang-orang Arab Halo Hilang Halo Nggak ada suaranya? Pak Gozi Tidak ada di rumah Keluar Sinyal hilang Iya Pak Mulyadi juga Nggak ada Jadi Ibu dan apa Teman-teman BDSwara Jadi kondisi teknologi Itu Harus kita sadari Bersama Seperti ini Di tengah-tengah Kita bicara Para nasung Tertengah bicara Memang kondisinya Memungkinkan Untuk terjadi Seperti ini Menjadi Kesadaran Untuk Memahami Secara Bersama Itu Sembari menunggu Ustadz Gozi Muncul kembali Silahkan Menuliskan Di dalam chatbox Seantinya nanti Pak Gozi Muncul Akan kita bacakan Kembali Dan Sebenarnya Ustadz Gozi Masuk Masuk kembali Ke Dewan Bebex Perlu kami Sampaikan Kembali Bahwa Bagi teman-teman Bidai Suara Yang hari ini Berbergabung Kami sengaja Kemarin Di dalam Undangan Memiliki Dua Yang pertama Undangan Menggunakan Aplikasi Zoom Karena proyeksi Awalnya Adalah Diperuntukkan Hanya Kepada Para Koordinator Bidai Suara Ketua jurusan Kemudian KADEP Dan perwakilan Untuk Teman-teman Yang tidak memiliki Koordinator Bidai Suara Tetapi kemudian Pak Dirjen Menyampaikan Kesediaannya Untuk hadir Sehingga Kami ubah Khawatir Dengan Aplikasi Zoom Dari sisi Sekuritas Atau keamanan Itu tidak terjamin Hanya UMP Langsung Sepontan Mengubah Dengan Platform Webex Dengan catatan Bahwa Webex Ini sangat Memungkinkan Untuk Menambah Kuota Peserta Sehingga Kami undang Sengaja Hari ini Memang Kepada Para Bidai Suara Tidak terbatas Pada Koordinator Bidai Suara Kajur Dan Kadet Tetapi Kepada Bidai Suara Yang Tentu Di hari ini Di pagi hari ini Memiliki Waktu luang Karena Saya mendapatkan Informasi Ada Banyak juga Yang dicapai Kepada saya Bahwa Menyampaikan Permohonan Laaf Atas Tidak Bisa Bergabung Karena Di beberapa Pertantor Alat Lembaga Memang Tengah Menjalankan Agenda Halal Bihal Secara Kedua Yang kedua Ada beberapa Juga Di antara Teman-teman Sahabat Bidai Suara Yang Sampai Hari ini Memang Belum Familiar Dengan Platform Yang Namanya WebEx Ini Jadi Mau Tidak Mau Saya pun Secara Pribadi Menggunakan WebEx Ini Dari Tahun 2016 Dan Sampai Hari Ini Masih Tetap Belajar Kita Sama-sama Belajar Dengan Platform Yang Baru Perlu Kami Sampaikan Sambil Menunggu Ustaz Muncul Bahwa Agenda Yang semestinya Kita bisa Selaturahim Banyak Dengan Pak Dirjen Karena Kemudian Ada Agenda Yang Mendesak Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Dengan Pak Menteri Sehingga Pak Dirjen Kemarin Atas Permintaan Dari Para Widesuara Yang Lain Untuk Memintakan Dalam Bentuk Lainnya Sehingga Saya Sengaja Minta Kepada Pak Iwan Untuk Merekamkan Dan Tadi Sudah Kita Taya Kecara Bersara Tentang Merekamanya Pak Dirjen Sekalipun Kita Tidak Bisa Langsung Berinteraksi Tentang Apa Isi Hati Dan Kemauan Kita Terkait Dengan Profisi Kita Terkait Dengan Kebijakan Kementerian Dan Lainnya Ibu Rana Pak Para Bidai Suara Yang Saya Hormati Saya Sampirkan Kembali Bahwa Ikatan Bidai Suara Indonesia Kementerian 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 Pada Masa Pandemi COVID-19 Sudah Genjar Untuk Melakukan Agenda Agenda Yang Kadangkali Di beberapa Uptim Di Lembaga Di PPTK LP3 KPTK LPT KSPS Jadi Sedang Kementerian Bukan Hanya KSPS Tetapi Saya Juga Ingin Menyampaikan Nomor Klator LPP KS Yang Selama Kita Kenal Ini Sekarang Sudah Berhenti Dengan Nomor Klator LP2 KS Atau LPP KS PS Jadi Di Dalamnya Sudah PS Kemudian Teman-teman Widayah Suara Dari LPMP Ini Sudah Kita Fasilitasi Melalui Kegiatan-kegiatan Yang sudah Kita Jalankan Ibu Kenapa Ibu Sangat Membuka Diri Ketika Ibu Kenapa Ingin Bukan Hanya Ingin Tetapi Untuk Mendata Bagi Kinerja Widayah Suara Di Mata Pak Birokrat Para Pemangku Kemijakan Untuk Mendaftarkan Diri Melalui Agenda-agenda Yang Ibu Selanggarakan Jadi Pada Beberapa Bulan Terakhir ini Saya Sengaja Mengajak Pada Penurus Ibu Kendi Good Untuk Bersinergi Cepat Bergerak Untuk Mengadakan Acara-acara Yang Sengaja Kita Langsung Tayangkan Dan Kita Alhamdulillah Respon Dari Para Audien Termasuk Guru Kepala Sekolah Widayah Suara Dan Termasuk Dosen Ini Banyak Sekali Jadi Pada Tanggal 11 Maren Kita Melalikan Kegiatan E-workshop Empat Hari Dimana Hari Pertama Dan Hari Keempat Itu Kita Lakukan Secara Webinar Melalikan Zoom Untuk Hari Kedua Dan Hari Ketiga Kita Laksanakan Melalui UJT Jadi Skenario Seperti Itu Dan Produk Yang Ketiga Keempat Adalah Produk-produk Yang Dihasilkan Oleh Para Peserta Dalam Teknologi Dan Teknologi Ini Sudah Kita Unggah Mereka Sudah Unggah Dalam Youtube Barangkali Ini Menjadi Inspirasi Kita Ketika Kita Mengembahkan Program-program Waktu Yang Dekat Kita Kemudian Pada Tanggal 14 Dan 16 Maren Ini Kegut Juga Telah Melakukan Berkesama Dengan Bute Institute Bute Institute Adalah Belajaran Bahasa Jerman Yang Langsung Difasilitasi Oleh Kedutaan Besar Jerman Yang Ada Di Jakarta Dan Ini Melibatkan Semua Guru-guru Bahasa Jerman Ini Sudah Kita Lakukan Namanya Workshop Tiga Hari Hari Tiga Hari Tanggal 16 Kita Lakukan Melalui Webinar Juga Pesertanya Di antara Dua Begiatan TIK Dan Begiatan Webinar Bahasa Jerman Itu Ada Sama-sama 100 Kemudian Bahasa Arab Kemarin Pada Tanggal 19 Melakukan Webinar Ini Pesertanya Kemarin Kita Menggunakan Fasilitasi Zoom Zoom Ini License Dan Alhamdulillah Ini Mbemut Mendapat Kementerian Dari Memperoleh Zoom License Serta Kemarin Sudah Ada 300 Kurang Lebih Yang Terlibat Di Dalam Webinar Pembelajaran Bahasa Arab Dari Teman-teman MbMT Sebelum Indonesia Tentang Pembelajaran Bahasa Arab Pada Tahal 18 Kemarin Kita Melakukan Webinar Yang Dilakukan Lalu Dan Kemarin Kita Hadirkan Video Suara Dari LBMT Dan Kepanitiaan Secara Virtual Juga Yang Berasal Dari Malado Surabaya Dari Rio Dari Jambi Dari Jakarta Dan Seterusnya Kita Ternyata Bisa Melakukan Sesuatu Perubahan Atas Dasar Dari Inisiasi Kerjaan Kita Dengan Menggunakan Platform Kita Kuasai Webinar Yang Kita Lakukan Pada Tanggal 18 Itu Adalah Menggunakan WebEx Kemudian Pada Tanggal 19 Kita Melakukan Kegiatan Webinar Juga Bentuknya Dalam Normal Kita Hadirkan Sumber Dari Pempat Dekat Dan LBMP Menggunakan Platform Zoom Ada 300 Juga Dan Alhamdulillah Respon Ini Sangat Luar Biasa Dengan Selain Hanya Yang Memulai Kuota Saja Kemudian Masuk Kedalam Kegiatan Kita Kemudian Pada Tanggal 22 Kemarin Kita Hadirkan Webinar Juga Kemudian Hari Ini Dan Besok Insyaallah Kita Akan Hadir Lagi Dan TV Sudah Menggandeng Direktur SMK Di Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Untuk Menjadi Narasumber Dan Narasumber Besok Akan Dihadirkan Satu Dalam Video Suara Dari Pempatika Ipapandung Dr. Yeni Dari Buhwe Pak Sitanggang Pak Rinsor Sitanggang Kemudian Guru Dari Fakfak Guru SMA Fakfak Yang memiliki Prestasi Olimpiyade Dan Prestasi Yang Luar Biasa Kemudian Salah Satu Kepala Sekolah Dari Purwujo Jadi Setelah Untuk Besok Sengaja Kita Hadirkan Tidak Hanya Kapasitas 1000 Tetapi Kita Membuka Namanya Room Reply Sehingga Jumlah Beserta Totalnya Ada Sekitar 2000 Yang Bisa Bergabung Untuk Acara Besok Pagi 19 Sepertinya Pak Ustadz Ini Belum Masuk Di Dalam Sudah Ada Pak Sudah Lebih Itu Saya Persilahkan Ustadz Langsung Melanjutkan Ada Pertanyaan Saya Membacakan Pertanyaannya Adalah Pertanyaan Dari Pak Pak Muldan Bagaimana Hilang Lagi Mungkin Sinyal Di Pak Gozalin Gak Ada Lagi Baik Ya Karena Kita Tidak Mungkin Akan Menunggu Seberlama Lama Seandainya Nanti Ustadz Goz Akan Masuk Kita Libatkan Dalam Agenda Berikutnya Melalui Dialog Yang Interaktif Antara Kita Nanti Kita Hadirkan Pulang Ketika Ustadz Bersih Tidak Muncul Pertanyaan Bagaimana Kiat-kiatnya Menjadi Seorang Muslim Dalam Menikapi New Normal Sebagai PNS Bagaimana Menikapi New Normal Nanti Kita Sampai Pada Acara Dialog Berikutnya Ini Bagaimana Diskusi Interaktif Bidai Suara Dengan Iwi Kemdikbud Yang Nanti Nanti Akan Saya Undang Dialog Sumbernya Adalah Wakil Ketua Satu Wakil Ketua Satu Ketua Terima kasih. Terima kasih. Kemudian setelah itu kita buka keren untuk dialog, tanya-jawab, atau memasuki sesuatu yang terkait dengan bagaimana pengembangan bidaya suara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dari Ibu Dr. Yeni. Silahkan Ibu Dr. Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana internet menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Saya kebetulan membidangi bidang diklat, kemudian dengan pengembangan keprofesian. Jadi sebetulnya ada banyak rencana yang kami akan buat, diantaranya beberapa diklat terkait dengan guru. Kemudian kami juga akan menyelenggarakan beberapa kegiatan seminar dan kebetulan dengan COVID ini seminar itu akhirnya terlaksana. Kemudian kita juga akan melakukan pertemuan khusus pertemuan setap muka awalnya untuk dengan teman-teman bidaya suara. Dan melakukan suatu seminar juga dengan teman-teman bidaya suara. Semua itu terangkum dalam satu program kerja. Saya tentu tidak bisa tidak hafal teman-teman, karena itu saya akan coba sharing program kerja dari bidang saya. Bisa, saya coba buka. Ini saya. Saya mencari dari sini. Baik. Oh, nggak bisa ya. Saya nggak bisa share file. Jika memang tidak bisa, ibu. Bisa, bu. Bisa disampilkan secara lisan. Kasih akses untuk ibu share screen. Jadi share, udah saya klik share. Coba lagi, bu. Diulang lagi, bu. Ya, soalnya file ya. File-nya dibuka dulu, bu. File-nya dibuka dulu. Ini saya sedang cari di file-nya. Sebentar, karena saya ingin apa? Mohon maaf ya, Pak Moko. Aku nggak tahu. Pikir, apa namanya, kita nggak akan sampai cerita tentang ini. Saya pikir akan langsung tanya-jawab apa yang sudah. Atau setelah saja. Setelah saja. Serta tidak terkenal lagi teknisnya. Ya. Intinya saja, silakan. Nanti ketika kita ada mekanisme dialog, tanya-jawab, bisa nanti kita eksplorasi. Ini sedang dibuka file-nya. Semoga bisa kebuka. Ini saya agak grogi ya, teman-teman. Saya sebetulnya sudah punya PPT tentang program kerja ini, tapi apa-apa, aneh? Nggak apa-apa. Nah, ya. Ini saya pakai ini. Jadi ini yang kami lakukan. Pertama adalah melakukan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan, yang awalnya. Kemudian kami juga melakukan koordinasi kegiatan untuk bidang lead bank. Koordinasi ini tentu akan berkaitan dengan Direktura Teknis SDSM PSMA SMK, karena kita akan menyelanggarakan ikhlas terkait dengan guru-guru SDSM PSMA SMK. Kemudian melaksanaan kegiatan bidang lead bank. Salah satunya adalah kami melakukan revisi naskah akademik penyertaraan NWI. Kita tahu grade WI untuk Camp Bigfoot itu adalah yang paling rendah. Sementara WI untuk seluruh kementerian yang lain itu tidak seperti kita. Oleh karena itu, salah satu hal yang akan kita lakukan adalah merupakan, merevisi naskah akademik. Yang saya kira ini sudah selesai. Jadi saya sudah laporkan ke Pak Moko. Mungkin dari Pak Bijat Moko sudah diberikan ke bagian atasnya lagi. Aku nggak bisa dibuka lagi ya. Baik, teman-teman. Kemudian kegiatan bidangnya itu sendiri saya akan... Aku nggak bisa naik lagi ya. Nggak bisa dicuruhin lagi ya, Pak. Ini harusnya ada tulisannya lagi. Di scroll bisa. Oh, nggak bisa di scroll ke bawah lagi. Ini cuma mentok di sini. Ya, harusnya PPT dia. Kalau nggak bisa biasanya karena sinyal, Bu. Ini di saya sih kelihatan sampai dengan melaksanakan kegiatan bidang lead bank. Iya, harusnya ke bawah lagi bisa. Tidak ada yang apa-apa. Teman-teman, kemudian kegiatan bidang lead bank itu tentu ya tadi ada penelitian. Kami akan melakukan penelitian. Walaupun belum tahu apa yang akan diteliti, tapi salah satu program kami adalah melakukan penelitian. Dan kemudian tadi tentu adalah kami akan melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian guru. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu, mungkin dari Ibu Dikora dan dari Pak Dadang untuk bidang Bapak dan Ibu, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Dr. Yeni. Langsung saya berikan kepada Wakil Ketua 2 yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pengembangan Profesi Dr. Dadang. Silakan. Anjir dulu. Halo, Pak Dadang. Halo, Pak Dadang. Ibu Diyeni untuk di stop share-nya. Di atas itu ada stop share-nya, di klik merah itu di atas. Pak Dadang, halo. Ibu Diyeni. Ibu Diyeni di stop share-nya, sehingga tidak share ini yang muncul. Ya, oke. Bisa lihat Bu Emi dari sana nggak? Saya cuma nemu yang untuk menutupnya ya. Apa ini bukan? Nah, stop. Ada merah. Atas merah. Dibantu, Bu Umi? Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Stop share. Ya, Bu. Ya, di-unshare. Tidak, tidak di-share. Ya, di-unshare. Tidak, tidak di-share. Ya, sebentar. Oke. Sebentar, Pak. Karena itu kayaknya... Silakan, Dr. Dadang. Faktor sinyal jadi hang, jadi harus saya ambil. Berkait dengan jurnal kita dan berkait dengan advokasi yang sudah kita lakukan. Silakan, Dr. Dadang. Baik. Baik, terima kasih. Oke, sebentar. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada kesemini. Kita bisa diskusi dengan teman-teman di... Seluruh UPT, Pemdikbud. Berkait dengan perkembangan teman-teman yang berkaitan dengan pengembangan protokesi. Teman-teman. Alhamdulillah. Jangan di-share, Bu. Bentar, Pak. Ini tadi kan mau stop yang punya Ibu. Alhamdulillah, Widya... Ikatan Widya Indonesia, Pemdikbud. Bentar, Pak. Ini sudah bisa memfasilitasi teman-teman dalam penerbitan jurnal-jurnal. Yang insya Allah pada kesempatan bulan Juni, bulan depan ini, kita akan memulai menerbitkan... Untuk menutup share konten, bagaimana saya tanya? Akan menerbitkan jurnal yang bisa jadi ini jurnal yang pertama. Dan insya Allah seandainya ada teman-teman yang... Mau mengirimkan atasnya, dan kami masih membuka. Kemudian, terkait dengan penerbitan dalam satu tahun, kita akan terbitkan pada bulan Juni dan bulan Desember. Artinya, pada dalam satu tahun itu, kita akan menerbitkan dua jurnal, dua edisi, maksudnya. Dua edisi jurnal. Yaitu terbit bulan Juni, bulan depan, dan bulan Desember. Kemudian, terkait dengan advokasi, ini memang kami mempunyai program untuk mengadvokasi teman-teman berkaitan dengan bagaimana melakukan orasi dunia, misalnya melakukan pembinaan, pengembangan karir Bapak dan Ibu terkait dengan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Ini pun sudah berjalan, hanya mungkin teman-teman di lapangan belum memahami sepenuhnya program kami, sehingga pada kesempatan ini pun kami memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang seandainya ada kesulitan untuk melakukan atau mengembangkan, meningkatkan profesi Bapak dan Ibu, khususnya terkait dengan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kemudian, kami di Iwi memberikan konsultasi, forum konsultasi yang bisa diikuti oleh teman-teman. Dan ini tentu bukan ada tim khusus yang dibentuk oleh Pak Ketua Iwi, yang bertugas khusus untuk melakukan advokasi kembali teman-teman yang mempunyai kendala dalam kenaikan pangkat maupun kenaikan pejabatan. Dan yang terakhir, barangkali, pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, maka kami akan berusaha untuk menerbitkan apa yang dimaksud dengan apa ya, lupa lagi saya namanya. Yaitu sebuah sebuah naskah yang akan dipublikasikan berbeda dengan jurnal. Dan ini akan membantu teman-teman semuanya yang mudah-mudahan bisa difasilitasi nantinya sehingga kesulitan teman-teman dalam mengumpulkan angka kredit bisa sedikit banyak kita fasilitasi dengan penerbitan itu saja barangkali Pak Moko yang bisa, itu yang berkaitan dengan tugas wakil wakil 2 yang dalam hal ini Pak Suyono tidak bisa hadir mengikuti kegiatan ini dan beliau mewakilkan kepada saya. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Dr. Dadang Untuk selanjutnya wakil ketua 3 Ibu Dewi Korang Hayuati MPD Ada timnya bersama timnya ada di sana Koordinatornya ada Pak Dr. Tatang dan Pak Rinconsapang masih tanggang Nanti seantinya Ibu Dewi Korang ada persoalan dengan teknisnya nanti bisa dibantu oleh Pak Dr. Tatang Silahkan Ibu Dewi Korang untuk menyampaikan secara lisan karena ini kendala teknis yang dialami oleh Ibu Yeni ini tidak bisa di-close ini paparanya Ibu Yeni harusnya Ibu Yeni yang meng-close dulu sehingga tidak menjadi kendala di antara kita karena host ini tidak bisa mengambil alih dan saya pun tidak bisa mengambil alih apa yang disayarkan oleh Ibu Yeni ini Jadi silahkan secara lisan saja Ibu Dewi Korang terima kasih telah terima kasih telah menonton sekarang ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejati untuk kita semua Alhamdulillah kita peranjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinnya kita semua bisa dipertemukan dalam silaturahmi untuk menjalin persahabatan persaudaraan melalui media visual Bapak dan Ibu yang saya hormati teman-teman media isuara semuanya perlu kami sampaikan bahwa bidang tiga di Iwi Kemdikut yaitu bidang humas publikasi kerjasama serta pengabdian masyarakat merupakan bagian dari Iwi Kemdikut yang mempunyai tugas untuk memberikan publikasi terhadap cinerja di Iwi Kemdikut dan ini di humas dan publikasi sudah kita lakukan melalui kemanfaatan media sosial yang ada antara lain FT kemudian Twitter kemudian AG itu adalah salah satu termasuk Youtube salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai media humas dan publikasi terhadap kinerja dan hasil kerja Iwi Kemdikut ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa hasil webinar kita dalam masa pandemi ini sudah kita publikasikan melalui media Youtube dan yang kedua tugas kita di bidang kerjasama insya Allah ini akan kita jalankan kita tidak akan lepas dari direktor teknis yang ada di lingkungan Kemdikut artinya ada direktor teknis SD, SMP dan seterusnya sampai SMK oleh karena itu bagian dari yang akan kita laksanakan webinar besok itu adalah bagian dari salah satu bentuk kerjasama kita pada direktorat SMK seterusnya pada direktorat SMK bagaimana kontribusinya nanti kita mengikut membantu pendidikan kejuruhan melalui program-program yang insya Allah akan disampaikan besok melalui Pak Direkturnya Kemudian yang ketiga bentuk pengabdian masyarakat ini tidak lepas dari menaluri kita sebagai pendidik kalau kita wajib pekat terhadap lingkungan di masa pandemi ini kita sudah memberikan pelatihan kepada guru-guru karena kita yakin semua teman-teman guru pada masa saat ini kondisinya sama dengan kita bekerja dan belajar dari rumah kita manfaatkan momen yang bekerja dan belajar dari rumah ini untuk sama-sama belajar melalui media semoga mudah-mudahan dengan pengabdian kepada masyarakat kita ini menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang ini semakin dikenal dan diperlukan oleh setiap pendidik dan tenaga kependidik di bumi Indonesia mungkin itu saja Pak Bik yang bisa kami sampaikan atau ada tambahan dari Pak Dadang silakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan kepada Ustadz Gozi jadi nanti kita kita kembali lagi kepada agenda kita jadi diawali kita untuk interaktif dengan para video suara terkait dengan program-program di kementerian kita kemudian setelah itu kita memberikan fasilitasi kepada Ustadz Gozi karena ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab untuk nanti bisa dijawabnya ini ada pertanyaan bagaimana tentang jurnal yang di apa diterbitkan oleh Ibi Kampikbud ini ada pertanyaannya jenis-jenis pendidikan apa saja dan seterusnya silakan untuk Pak Dr. Dadang yang Bidani ini oke terima kasih kebetulan saya tidak bisa membaca pertanyaannya tetapi terima kasih Pak Ketua sudah membacakannya terkait dengan jurnal jurnal-jurnal apa saja tentu saja jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Ibi Kampikbud adalah jurnal yang berkaitan dengan kediklatan artinya penelitian-penelitian yang berkaitan termasuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kediklatan itu adalah yang akan kami kedepankan berkait dengan materinya tertutu saja adalah berkaitan dengan apa yang menjadi background Bapak Ibu teman-teman WD Suara semua tetapi yang menjadi kajiannya yang menjadi fokusnya adalah berkaitan dengan kediklatannya bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pelatihan seperti apa dilakukan bagaimana nah itulah yang menjadi harapkan kami yang bisa diakses kemudian dikumpulkan kepada kami sehingga teman-teman bisa kami bisa membantu teman-teman dalam penerbitannya hanya saja barangkali untuk yang pertama ini kita belum belum ada yang bertanya tentang akreditasi tentu saja akreditasinya belum baru terdaftar dan punya apa NIS NIS apa NSBN nya ya ini seperti itu ya jadi kaitan dengan jurnal apa adalah kaitan jurnal yang berkaitan dengan kediklatan pelatihan dan bagaimana dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kediklatan terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Dadang perlu saya tambahkan Ibu dan Pak teman-teman Widya Iswara informasi tentang bagaimana selingkung jurnal kita di Iwi ini sudah kita sendikan melalui WhatsApp group jurnal kita bernama Jiwi jadi identitas Iwi melekat ada di sana menggunakan kata Jiwi jadi jurnal ilmiah Widya karya Indonesia mudah untuk diingat Jiwi Ibu dan Pak teman-teman Widya Iswara jurnal Jiwi ini sengaja kita gandeng mitra bestari bukan hanya di level lokal tapi di level internasional jadi sengaja kita gandeng dari Universiti Malaya Malaysia itu sebagai mitra bestari kita kemudian profesor dari UNY ini berlatar Malaika kemudian profesor dari UTI Bandung berlatar IPA kemudian profesor dari UNS ini berlatar Humaniora kemudian Widya Iswara dari BBSDM terkait dengan Gbijakan terkait dengan ASN ini memiliki reputasi yang luar biasa kemudian kita rekrut juga dari mitra bestari dari UNS jadi mitra bestari yang ada di dalam jurnal kita memiliki latar belakang berbeda dari subjek meternya tetapi mereka-mereka adalah memiliki satu reputasi bukan hanya kena asuk tetapi juga internasional salah satu profesor yang dari UNS ini merupakan salah satu presiden salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi mitra bestari jurnal kita yang menjadi persoalan adalah teman-teman ketika kita share tentang agenda program atau termasuk untuk menulis biasanya ini nomor sekian kalau diantara diurutkan diantara nomor 1 nomor 10 barangkali dalam dunia kepenulisan itu dalam nomor 10 artinya yang lebih ke depan itulah dunia lainnya biasanya dunia-dunia yang praktis atau dunia-dunia yang perkoinan untuk dunia jurnalistik tulis-menulis ini karena dunia lebih serius biasanya ini lebih ke belakang tetapi kami tetap untuk memfasilitasi semua jika memang jika memang tidak naskah-naskah sampai hari ini saya cek kemarin hanya beberapa dan itu ditanggalkan dari naskah-naskah yang sudah disampaikan pada saat seminar rasional di suara pada beberapa bulan yang lalu itu terkait dengan jurnal pertanyaan kedua ini ditujukan kepada nanti siapa yang menjawab bagaimana dengan UKT yang nanti menjadi bawahan atau menjadi kendalinya di dirijen fokasi ini sepertinya dirijen fokasi ini ini pertanyaan dari Pak Hasri sepertinya LP3KPTK ini lainnya ke fokasi termasuk kepada PNPTK-PTK kejuruan apa perlu ada pelakuan tertentu buat BI di dirijen fokasi ini silahkan ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini untuk Wakil Ketua 1B ini sudah muncul Wakil Ketua 3 Pak Hasri terima kasih Pak Hasri ya tadi Pak Hasri karena tugas kita adalah Widia Iswara kita pikir dimanapun kita berada baik di satu dirijen 1 ataupun dirijen 2 kita tetap melaksanakan fusi kita dengan sebaik-baiknya saja jadi tergantung lembaga kita nanti akan ditugaskan oleh dirijen fokasi seperti apa disitulah kita WI berperan untuk melaksanakan tugas kita mudah-mudahan tugas utamanya tetap melaksanakan di KAPI mungkin itu saja Pak terima kasih baik terima kasih Iwi Gora jadi memang betul ini pekerjaan tambahan lagi bagi Iwi khususnya untuk merekatkan di antara Direkturat-Direkturat Jenderal yang nanti UPT-UPT kita ada di sana dan termasuk saya sendiri perlu saya sampaikan juga tentang apa yang dialami menguansa kebatinan teman-teman Widia Iswara dari LMP Ibu dan Pak perlu saya tandaskan kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter ini di bidang 1 tadi tentang nasa akademik sengaja Iwi dan Bigfoot kemarin pada awal Mei kami telah membuka namanya kegiatan POKJA jadi POKJA ini melibatkan semua unsur dari Widia Iswara POKJA ini bekerja secara daring jadi kemarin kita menggunakan teknologi WhatsApp Group kemudian diskusi kemudian sharing yang ada di WA ada di sana kemudian dari WA Group ini kita fasilitasi melalui teknologi Zoom platform Zoom untuk bermitting melalui meeting produk dari Zoom ini kemudian diformulasi menjadi naskah akademik jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni ini sudah kita lakukan real dan praktis karena real saja bahwa pekerjaan untuk sampai serius pengkajian tentang perundangan ini sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi kita kandas karena ada beberapa hal yang tidak ingin saya sampaikan pada forum terbuka seperti ini tetapi ingin saya sampaikan juga bahwa pada saat kemarin satu minggu kurang lebih di awal April pada saat kita WFA kemudian POKJA sudah terbentuk kemudian partim berumus ini dilakukan adalah melalui ad hoc jadi Iwi saya sengaja membentuk ad hoc ini lintas bidang sehingga memungkinkan orang berpartisipasi dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki tanpa harus melihat bidang karena kalau kita bebankan kepada bidang dua karena ini bidang dua ini koordinator yang membidangi ini adalah Pak Dr. Ginting Edison Ginting yang membidangi aplikasi kalau Pak Dr. Dadang ini membidangi pengembangan provinsi di bidang dua jadi Pak Suyono ini tugasnya sungguhulat akhirnya POKJA ini terbentuk dan naskah agendemik yang dirumuskan oleh tim berumus dan tim penyusun dari POKJA ini ini sudah secara resmi Iwi dan Dikbud sampaikan kepada staf khusus Menteri saat itu Ibu Welin dan termasuk kepada Pak Iwan sendiri jadi Ibu dan Pak dari sisi kekhawatiran tentang apa kondisi tentang grading sudah ada jadi Ibu dan Pak Iwi dan Ibu tidak ingin terjebak kepada persoalan-persoalan tentang advokasi saja tanpa kita menunjukkan kinerja jadi kita sudah melakukan itu dan sudah secara resmi kita sampaikan kepada Direkturat Jenderal kepada Pak Iwan secara resmi dan kita sudah sampaikan kepada DPP dan di dalam DPP sudah tengah membentuk satuan tugas bahwa di DPP sudah menyampaikan kepada BKN sudah menyampaikan kepada LAN ya hari ini sudah kita sampaikan sudah mereka lakukan di tingkat apa di tingkat kebijakan di MENPAN kemudian LAN di BKN tetapi perlu kami sampaikan bahwa teman-teman apa yang sudah kita lakukan sudah kita lakukan jauh-jauh hari bahwa kita sudah sampai koordinasi bukan hanya koordinasi tetapi sudah audiensi kepada MENPAN sudah kepada MENDIGUT saat itu tetapi mohon dimaafkan bahwa perjuangan akademik sekalipun itu sudah tetapi tidak selamanya beriring dengan kondisi nyatanya bahkan termasuk kemarin dengan dihadirkan atau diangkatnya WP ada dua WP utama itu menjadi kondisi di dalam usulan yang sudah kita sampaikan di dalam Raskah Akademi ini dan Raskah ini sudah terbuka sifatnya karena saya sudah membuat satu link yang bisa terakses oleh semua pihak jadi silahkan untuk berkomunikasi kepada sekretaris yang ada di IWKM untuk meminta linknya ada di mana dan isinya seperti apa silahkan ada berkomunikasi di sana kemudian teman-teman bagaimana pertanyaan berikutnya bagaimana ke depan program-program untuk meningkatkan kapasitas kompetensi para bidai suara khususnya bidai suara yang junior ibu dan apa kita memiliki satu program yang tadi disampaikan oleh wakil 1 wakil 2 dan wakil 3 bagaimana terkait dengan peningkatan kompetensi BI junior silahkan ini bidang kediklatan bidang peningkatan kompetensi bidang 2 bidang 2 silahkan Pak Dr. Beradang dan Ibu Dr. Jenny jika masih muncul silahkan terima kasih Pak Ketua ya sementara ini memang di dalam program kerja kami ada berbagai jenis pelatihan yang memungkinkan bisa diikuti oleh semua bidai suara hanya saja berkenaan dengan kegiatan dan situasi yang ada saat ini kegiatan-kegiatan itu belum bisa kita eksekusi dengan baik sebagaimana contoh kita telah mencanangkan untuk melaksanakan kegiatan pendulisan buku yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 4 April waktu itu tapi sesuai berdasarkan kondisi yang ada seperti ini kegiatan yang mestinya bisa diikuti oleh semua bidai suara dan guru dan praktis penelitian lainnya sampai saat ini belum kita undur kita pending dan belum bisa kita eksekusi lebih lanjut kapan kita mau lanjutkan ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa diikuti oleh semua bidai suara bukan hanya bidai suara junior tapi bidai suara lainnya terkait dengan penulisan buku yang bisa diterbitkan di penerbit penerbit yang mempunyai apa yang terkait dengan penerbitan diikuti seperti itu nah untuk kegiatan kegiatan lainnya tentu saja ini kita akan programkan hanya saja barangkali kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada dan insyaallah barangkali ada teman-teman yang teman-teman bidai suara yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan teman-teman insyaallah kita akan wadahi dan kita akan fasilitasi insyaallah seperti itu kemudian Pak Ketua dan barangkali dalam forum ini kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman bidai suara di seluruh pelosok khususnya di kemudian untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh IWI Camping Good terima kasih terima kasih Pak Dr. Radang jadi intinya bahwa IWI Camping Good bukan hanya akan tetapi telah di bulan Januari dan Februari kita pandaskan kembali sudah membuka kegiatan workshop penulisan buku waktu itu kegiatannya di BISPAR pesertanya ini over capacity karena targetnya ada wilayah Jabodetabek ternyata wilayah sudah sampai kepada Jalapusitengah kemudian Aceh Sumatera Barat kemudian Jawa Timur kemudian Jawa Barat Bandung di dalamnya dan ini over capacity sambutannya luar biasa berlatar bidai suara bukan hanya dari Kementerian Bidikan dan Pemudayaan tetapi juga dari Kementerian Kementerian lain dari Kementerian Agama termasuk dari BPSDM termasuk dari Kepala Sekolah termasuk Guru termasuk di dalamnya adalah dosen jadi kegiatan workshop kepenulisan buku kemarin sambutannya luar biasa dari berlatar profesi kemudian agenda yang kedua workshop penulis buku saat itu sudah kita sebar informasi di flyer atau secara resmi dan kita sudah berizin juga tempatnya karena rencana tempatnya waktu itu adalah di Pempatika TKPLB tetapi kemudian ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera melakukan DWFA sehingga kegiatan yang mestinya pada saat itu kita sudah manggung tetapi kita terpunggang karena kegiatan DWFA dan kita otomatis informasikan penundaan kegiatan pada saat yang bersamaan kita juga menjalin kerjasama dengan salah satu organisasi internasional yang namanya Save the Children yang rencana melakukan sebuah kegiatan namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana tetapi kembali lagi surat sudah beredar flyer sudah kita edarkan secara resmi kita sudah sampaikan kepada pimpinan tempat itu akan dilaksanakan waktu itu adalah di Pempatika Bahasa tetapi karena kebijakan COVID-19 akhirnya WFH dan kegiatan itu kemudian tertulah jadi beberapa apa yang disampaikan oleh dan ditanyakan dan disampaikan oleh teman-teman para wakil ketua ini ini kembali lagi saya tandaskan kita sudah melakukan hal itu semua kemudian ada pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari mohon tanggapan dari ini berkaitan dengan regulasi baru kami bidai suara yang ada di LPMP apa yang harus kami skapi dan lakukan di LPMP tidak lagi mendapat upoksi yang ada di WI di sisi lain SKWI masih melekat di tempat tugas kami mohon tanggapan terima kasih ini dari Pak Suteja LPMP Sumatera Selatan Pak Suteja pada bulan April kemarin sebelum April sebelum AFA di bulan Maret saya IW sudah mengundang kepada para koordinator atau perwakilan WI LPMP ada 32 yang mengisi survei yang sudah kita lakukan perlu kami tandaskan kembali lagi bahwa IW sudah melakukan survei khususnya kepada WI LPMP tentang preferensi preferensi adalah pilihan pilihan jabatan ternyata hari saya hasil survei ini WI LPMP ini ada 102 yang mengisi survei jadi dari sisi sampel framing dari sisi sampel framing ini sudah memenuhi karena terwakili dari 32 LPMP dengan sebaran yang sangat merata dan nitrogen jadi 102 LPMP yang memberikan respon terhadap preferensi ternyata 96 mereka masih menghendaki posisi sebagai WI hanya 4% saja mereka yang menghendaki WP jadi secara data riset survei yang sudah dilakukan tentang persentase preferensi 94 persen mengindikasikan bahwa WI LPMP masih tetap berada di posisinya sebagai WI LPMP ibu karena apa perlu kami tandaskan pula bahwa di dalam maskah kajian akademik yang sudah kita sampaikan kepada Pak Iwan kemudian kepada Bu Weyling staff khusus menteri di dalannya sudah mencakup tentang kinerja kemudian kajian empirik yang sudah dilakukan oleh teman-teman WI LPMP kemudian PM4TK LP3K PTK kemudian di Pusdiklat Pusdiklat ini eksepsional dan ini sengaja saya sudah memberitahkan kepada semua tim ini sudah bergerak dan data ini sudah kami peroleh jadi data ini sudah kami peroleh sudah kita sampaikan yang ada di dalam maskah kemudian tetapi ada hal yang menjadi garis bawah kita tentang tusinya LPMP tentang penjaminan mutu namun demikian di dalam maskah akademik ini termasuk di dalamnya sebelum maskah akademik ini kita sampaikan kepada staff khusus menteri dan Pak Iwan saat itu kami juga telah mengusulkan bukan hanya mengusulkan tetapi turut memberikan satu kontribusi pemikiran tentang nomenklatur yang sampai hari ini belum terbentuk yang namanya COE jadi apa itu namanya center of excellence yang digagas oleh Pak Menteri saat itu IW can be good bukan hanya secara lisan menyampaikan ide-idenya tetapi secara tertulis jadi ada dua naskah yang sudah secara resmi ini lakukan dan sudah kita sampaikan secara resmi kepada pemangku kepentingan ada di sana termasuk di dalamnya bagaimana WI ke depan jadi ibu dan apa kadang memang ketika saya berada di dalam grup komunitas yang ada di dalam WIW yang berbaca-baca itu ada juga yang telah mohon maaf termologi ini agak sarkastik tetapi memang ada pertanyaan-pertanyaan memang karena tidak tahu atau tidak mengikuti pengembangan sehingga pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah dilakukan apa yang sepertinya tidak mengikuti informasi-informasi yang apit mohon maaf tetapi saya ngelak lagi bahwa IW can be good tidak memandang sebelah mata jadi semua teman-teman BDS suara dari manapun asal UPT-nya saya sebagai kuah umum tetap akan memfasilitasi semuanya itu saya tetap akan menggunakan teman-teman BI di dalam kepengurusan ini ada Dr. Tatang dan Ibu Minah kemudian Ibu Yumi kemudian ada Dr. Jemi itu adalah kemudian ada Pak Zumi kemudian ada Pak Supri dari Sumatera Barat Pak Zumi dari Sulawetra kemudian Pak Dr. Jemi ada di Manado kemudian Ibu Minah di Jakarta kemudian Ibu Yumi ada di Banten ada Dr. Tatang di Jawa Barat itu adalah pengurus yang merata LPP dan mereka adalah corong yang informasikan tentang kelupesan yang ada di Ibu Kementerian dan Pergayaan pada kali itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang berasal dari Pak Suprija Pinti Sumatera Selatan silakan untuk selanjutnya kalau tidak ada saya menginta kepada Pak Gozi untuk Pak Gozi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat digawab jadi ada pertanyaan bagaimana sikap seorang muslim new normal sebagai ISN menghadapi new normal ini seperti apa silakan Ustaz sehingga kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dan video isuara Pak Ustaz tidak ada suaranya Bapak Pak Gozi Pak Gozi baik baik saya akan kembali menjelaskan bahwa Ibu Kementerian Bidwood telah membentuk tim editor dan telah menjalin kerjasama dengan penerbit yang nanti akan saya umumkan pada event yang berbeda tetapi bahwa Ibu Kementerian Bidwood dalam salah yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Dadang tentang pengembangan pesisi kita akan menjalankan menjalankan kami kemarin pada kegiatan diklat yang dilakukan pada tanggal 11-14 kemudian kepada guru-guru memfasilitasi memfasilitasi untuk penerbitan dan naskah yang sudah dikirimkan teman-teman guru sekarang ada sekitar 15 naskah yang nanti akan kita terbitkan kerjasama ini yang berikut dengan penerbit dan mekanismenya yang jelas adalah mutual understanding jadi sama-sama ini bukan bisnis dan ini bukan sama sekali tidak saya tidak akan menggunakan ini sebagai rumah untuk berbisnis dalam konteks penerbitan buku ini tetapi saya mewacanakan dalam program yang disebut sebagai guru berbagi dan Wideiswara berbagi silahkan teman-teman Wideiswara jika memiliki sesuatu karya yang barangkali diantara sekian banyak karyanya sudah diterbitkan di beberapa penerbit silahkan untuk berkirim kepada kami di tim kami silahkan menghubungi pengurus untuk kami terbitkan atas nama penerbitan dan IW yang berikut dan insyaallah teman-teman ini semangatnya luar biasa latar teman-teman dari guru dan dalam tempo yang singkat ini setelah kita WFH kita akan melakukan editing pada naskah-naskah yang sudah masuk dan di bulan Juni paling tidak di bulan Juni akhir dan Juni naskah-naskah itu akan kita terbitkan dan akan saya sampaikan kepada Pak Dik bukan lagi pada tataran yang menuntut tentang apa memang kita butuh semua itu tetapi satu lagi ada sisi lain yang perlu kita tunjolkan apa yang sudah kita lakukan kepada mereka barangkali dengan adanya karya kemudian dengan adanya apa yang kita lakukan selama ini kita himpun kita bergerak secara bersama inilah kinerja yang bisa kita berikan dan kita tunjukkan kepada para pemanggung kerjakan karena di beberapa kesempatan saya sering ngelilai apa yang sudah dilakukan di dunia di suara jadi saya ingin berbalik mari kita sama-sama bergerak menunjukkan apa yang sudah kita mampu yang selama ini kita sudah sangat profesional di malam lingkung di dunia di Kelantan tetapi sekali lagi bagaimana meluangkan jejak digital atau jejak-jejak tulisan yang disebut sebagai legacy barangkali itu teman-teman Pak Gozi Ustaz Gozi bisa terhubung suaranya Pak Ketuk mohon izin barangkali untuk kedepan ada teman-teman dari WDI Suara anggota WDSI semuanya yang mungkin akan menyampaikan hasil-hasil kajian ya Iwi mungkin bisa memfasilitasinya begitu ya Pak Ketua ya betul Pak jadi silakan saja teman-teman yang sudah melakukan kajian atau riset jangan khawatir apakah itu latar matematik latar bahasa dan lainnya karena jurnal yang kita miliki itu adalah jurnal kediklatan dan mitra bestarinya itu berlatar dari disipin keilmuan yang berbeda termasuk tim editornya jadi ketua jurnal ini Dewan Penyunting Dewan Editor ini Dr. Gusrina kemudian wakilnya Dr. Dadang ini dan memiliki tim saya sebagai anggota tim editor ada di sana ini sama-sama memiliki latar yang beragam jadi inilah untuk kita semua jadi tidak menfokuskan pada salah satu bidang atau pentat tetapi kepada semua yang penting bahwa jurnal itu memfasilitasi dalam hal kedeklatan atau jika memang teman-teman punya karya yang lain silakan untuk berkirim untuk berkomendasi kepada kita yang lainnya Pak Ketua ini berkaitan dengan mungkin mereka akan menyampaikan sesuatir dalam forum webinar nah ini kita fasilitasi juga ya misalnya teman-teman dan ini yang ada hubungannya dengan bidang satu dalam bidang apa hasil-hasil kedeklatan atau hasil-hasil kajian dan besok yang akan tampil adalah ibu dokter ini yang akan bicara dengan STEM kemudian Pak Rinson Sitanggang dari Boi Malang yang bicara tentang STEM untuk vokasi dan saya dan teman-teman semua pengurus ini menunggu jika memang teman-teman di Desuara memiliki satu karya yang ingin dipresentasikan dalam bentuk webinar akan kami fasilitasi perlu kami sampaikan kepada teman-teman di Bidai Suara semua iwik yang dikut telah secara resmi mendapat satu apa privilege dalam hal akun jadi saya sudah berkomunikasi sudah dengan Sron 2 dan sudah diberikan satu mandat untuk mengelola akun ada dua akun bahkan ada tiga akun bahkan diantaranya adalah Webex kemudian Zoom jadi silakan teman-teman semua jika memang ada kendala di perkantoran tentang teknologi apa yang akan disampaikan silakan berkomunikasi kepada ini karena hari ini ini saya sudah berkomunikasi dengan Direktur SMK yang memfasilitasi hari ini jadi ini adalah akunnya dari akun Direkturat SMK memang tetapi kemarin saya sudah diberi informasi bahwa nanti tidak mungkin akun akan saya pengelola sendiri nanti akan salah satu pengurus akan saya limpahi untuk menjadi pengelola akun untuk Webex ini sehingga ke depan kita bisa lulus lagi dan bisa berkembang lagi begitu kurang lebih silakan teman-teman bagi yang lain jika memang ada masih ada pertanyaan halo suaranya Pak Gozi sudah hadir sudah mendengar suaranya kalau memang sudah mendengar silakan atau teman-teman semua kalau memang ada pertanyaan bisa resim atau disampaikan melalui Jabri di dalam ke pengurusan atau melalui chat ada disini silakan itu ada yang sudah resen Pak Muldan Pak Muldan tadi sudah Pak Gunawan Pak Gunawan Halo siap ya silakan Pak Gunawan siap didengar suaranya Pak ya terkenal Alhamdulillah Pak Mokoh Assalamualaikum selamat ketemu lagi Waalaikumsalam kita ketemu terakhir di akhir tahun ya di mana Pak Taban Baju oh iya iya lapan Baju ya sama-sama ke ini lihat pomodol ya gimana Alhamdulillah dengan senang hati saya ikut Alhamdulillah bisa masuk kegiatan ini saya mulai tadi dari awal sampai akhir ini masih ketah duduk di kursi saya Pak Mokoh ya Pak Gun terima kasih ke Bu siapa ini Bu Yeni ya Bu Yeni kok nggak muncul ini sepertinya dan Tuhan ya ada Bapak sahabat saya Bu Yeni saya masih berguna Bu Yeni kalau masih mengikuti katanya Bu Yeni saya berguna gunawan berguna bagi wanita Halo silahkan langsung saja Pak langsung saya menarik tertarik dengan kegiatan Bu Yeni Pak 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 tentang penelitian tadi tentang penelitian kalau boleh kamu bisa ikut jadi timnya Bu Yeni untuk kegiatan penelitian itu kemudian sharing pengalaman saya saya pernah mengikuti hikmat penulisan yang dilaksanakan oleh 2 guru judulnya 1 guru 1 buku Alhamdulillah buku saya sudah terbit sudah ESPN mungkin Pak Mokok sudah saya terbit 1 ya bukunya ya sudah terima dengan baik terima kasih nah itu kalau tadi Pak Mokok ingin menerbitkan atas nama Iwi saya dengan senang hati shop copy-nya akan saya serahkan ke Iwi untuk dibagikan kepada kawan-kawan melalui tidak apapun saya tidak akan menarik uang sedasar pun juga demi bagi-bagi ilmu walaupun ilmu itu masih jangka menurut saya yang buku kedua masih nunggu terbit masih tinggal finishing tentang berberkir titis melalui hot ini insya Allah habis COVID-nya akan saya kebut lagi berikutnya dengan senang hati Pak Mokok insya Allah saya ikut lagi untuk sinas time sudah menetap semoga besok saya tidak terambat dan saya juga akan sharing time Alhamdulillah tahun kemarin saya ikut mewakili kawan-kawan ke Singapura untuk PMD dengan yang berganti entah itu Pak Mokok terima kasih terima kasih terima kasih silahkan Pak Dr. Danang bisa bantu untuk jawab ini ini belum masuk terima kasih sangat senang sekali kalau misalkan Bapak bisa berbagi dengan kami dan tentu saja yang dibagikan ke kami akan kami bagikan dua kepada teman yang lain ini terima kasih sekali seandainya Bapak dan Ibu teman-teman WD yang melakukan kolaborasi dengan penelitian barangkali memang secara apa ya kami belum menentukan penelitian-penelitian meskipun ada tim penelitinya memang kami tapi-tapi belum menentukan tim peneliti yang 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 secara pasti gitu misalkan nanti ke depan akan melakukan penelitian insya Allah nanti Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti kegiatan penelitian nanti kita akan bagi saya pikir seperti itu dan kegiatan ini tentu ini merupakan marwah WD suara kegiatan penelitian merupakan bagian dari peningkatan profesi meskipun ini kegiatannya ada di BNI tetapi endingnya ada di di bagian pengembangan profesi kita seperti itu Pak Baik terima kasih Pak Dr. Dadang silakan teman-teman yang lain Pak Ahmad Sitanggang silakan Pak Sitanggang Pak Ahmad Sitanggang ini di open untuk Ahmad Sitanggang di unmute sudah Pak dari tadi oh iya sudah silakan Pak Sitanggang ya terdengar suaranya sekalipun kecil ya kedengaran sama sekali tidak ada suaranya Bapak baik kita alihkan kepada Pak Muhammad silakan Pak Muhammad dari mana Pak Muhammad bukannya Muhammad Hasri Assalamualaikum Bapak Hasri kalau di kalau di HP itu DSMH bingung juga oke Tepuk 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 belum terlambat ya ini Pak Moko ada itu saya chat mengenai pengurus di perwakilan lembaga kami di LP3DK KPTK pernah dilantik oleh pengurus sebelumnya sekarang apa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita masih diakui adanya pengurus ini perwakilan di masing-masing lembaga kalau iya ya mohon di genjot perlantikannya dalam pengurusan ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Apa yang sudah dilantik oleh Pak Tengku saat itu kemudian dalam terbentuk menjadi kepengurusan baru dimana saat itu di dalam kepengurusan yang lama saya sebagai seorang yang berlaku masa tenor atau berakhir kemudian kepengurusan yang baru ini dimana berlaku dari 2019 seiring dengan diktum di dalam nomenklatur kita seiring dengan berakhirnya kepengurusan yang ada saat itu otomatis beralih pula kepengurusan yang ada di setiap satuan di satker-satker masing-masing tapi khususnya Pak Hasri kami memang bukan telah ya sudah menggerak karena ini terkendala teknis bahwa nanti di masing-masing UPT tidak lagi menggunakan terminologi secara generik tetapi menjadi terminologi unit koordinasi wilayah UKW jadi ada unit koordinasi wilayah Goa ada enam yang kita rapatkan rapat koordinasi lengkap dan rakortas kemudian ada unit koordinasi wilayah Sumatera Utara ada unit koordinasi wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat Jawa Tengah kemudian Jawa Timur ini yang kemarin sudah kita launching tetapi praktiknya memang ini terkendala teknis saja Pak karena kita lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan yang langsung diadakan administratif memang sudah kita berikan kita kita siapkan tetapi untuk launchingnya kita lagi nunggu event karena ketika kita memberikan satu launching ada unit koordinasi wilayah kepada daerah-adaan misalnya Papua tetapi kemudian kebijakan berubah misalnya tiba-tiba WI secara otomatik menjadi WP nah ini kan kita harus berpikir ulang oleh karena itu kita sembari bukan sembari ya kita sudah melakukan perjuangan ini mudah-mudahan Pak Menteri ini dengan ide CEO karena subsist CEO ini kan kepelatihan tidak mungkin WI itu dihalangkan karena ketika kita mengkaji dari sisi perundangan tidak ada satu pemaksakan penghilangan untuk jabatan tertentu menjadi jabatan fungsional tertentu lainnya saya belum menemukan diktim itu tetapi mohon untuk diberikan informasi jika memikirkan sebuah jabatan fungsional tertentu kemudian bisa dengan mudah kali dengan jabatan fungsional lainnya mohon untuk diperkomasikan jadi barangkali untuk teman-teman WI di LTP khususnya sengaja kemarin kita tidak belum bukan tidak membentuk satu unit koordinasi wilayah di daerah-daerah dimana teman-teman dari LTP ini ada karena terus terang ketika saya mengundang tim-tim dari 32 LTP kemarin praktiknya hanya 15 orang yang hadir dari perwakilan LTP Ketika 15 orang ini kemudian kita bentuk menjadi tim penyusun sampai terakhir kemarin dari sisi kanjian tim perumus naskah yang disampaikan ini masih perlu diperkenalkan ulang ketika saya sampaikan kepada ketua tim perumus yang saat itu diketuai oleh Pak Bakhtiar dari LTP kemudian ada Pak Tuning kemudian ada Pak Barsito dari Riau lengkap sudah ada di sana datanya kemudian berakhir tidak ada atau belum ada atau lupa menjawab ketika saya minta sudah sampai mana karena saya terus terang bukan hanya berhenti ngomong dibicara sendiri saja tetapi saya juga mengupak untuk segera berkirim tapi sampai pandemi COVID-19 ini hampir sudah sken ternyata belum berkirim juga kemudian kita susuli kemarin melalui POKJA dan POKJA ini sudah memfasilitasi mudah-mudahan keinginan teman-teman dari BILB dalam kepengurusan yang ada di sana secara de jure itu sudah dimisioner jadi Pak Hasri kalau lah menjadi kepengurusan yang selama ini pada masanya Pak Tentu yang nanti menjadi DPLTK secara hukum itu menjadi kedudukan dimisioner sampai terbentuknya kepengurusan baru yang nanti akan kita kirimkan dalam bentuk unit koordinasi wilayah jadi itu Pak Hasri kemudian pertanyaan selanjutnya berasal dari Pak Mulden silahkan Pak Mulden untuk resen tadi atau Pak Sitanggang silahkan Pak Sitanggang Pak Mulden Martin sudah dinyalakan mic-nya Pak Pak Sitanggang silahkan Pak Sitanggang tidak ada suaranya Bapak wajahnya kelihatan enggak enggak ada suaranya enggak ada wajahnya ya perlu saya sampaikan bahwa memang teknologi Webex ini termasuk tadi yang sudah dialami oleh Bu Yeni ini juga menjadi pelajaran bagi kita ternyata untuk meng-share ini juga harus perlu belajar ya meng-share bagaimana menghentikan sharing ini juga harus kita belajar saya pun sama sama-sama belajar seperti ini tetapi dengan kejadian seperti ini kemudian tiba-tiba hang host tidak bisa meng-close ini kan menjadi persoalan jadi ke depan ketika teman-teman sudah siap menjadi narasumber yang diselerakan pada event-event webinar karena webinar ini besok jadi terus terang besok akan dibuka dan menjadi keynote speaker-nya adalah Direktur SMK Pak Dr. Makrun dan secara resmi saya mengundang kepada guru-guru yang ada di Malaysia karena saya sudah berkini kepada adikbud jadi silahkan teman-teman buat event ini link-nya memang besok itu terbuka tetapi kami memfasilitasi dua yang satu adalah room yang room untuk kerja yang nanti ada suaranya kemudian room satu lagi room relay ada seribu peserta yang ada di sana hanya kedudukan sebagai pendengar saja ini mohon maaf karena WBG itu hanya memfasilitasi seribu karena lebih dari itu akan menjadi error atau sehingga seribu yang ada di room yang nanti akan terfasilitasi ini nanti skenario-nya adalah skenario yang kemarin sudah mendaftarkan diri silahkan langsung mereka yang terlambat otomatis tidak bisa join silahkan beralih kepada room yang relay yang hanya bisa mendengarnya saja kemudian bagi teman-teman yang dari sekitar 3.000 atau 4.000 lainnya yang tidak masuk kami akan memfasilitasi pada stasiun youtube tapi di dalam kondisi yang delay jadi nanti ada siaran ulang yang ada di youtube yang bisa disaksikan pada 1-2 hari ke depan atau pada sore harinya jadi teman-teman silahkan untuk menggunakan WI kayak apa ruang-ruangan klub top ini seceras mungkin sama-sama belajar sehingga pada saat saat-saat mangung atau saat presentasi tidak menjadi kedala jadi perlu banyak bertanya ketika saya ketika pada mau mangung untuk presentasi pun pada hari satu hari sebelumnya saya melakukan satu namanya uji jubah webex terus terang jadi teman-teman jangan sampai kita merasa malu saya selesai sekolah bukan berumana berhenti belajar tetapi terus belajar ada platform-platform dan hampir tiap hari kita belajar melalui webinar itu sangat bermanfaat sekali jadi bagi teman-teman barangkali kegiatan seperti ini dalam konteks poin tidak ada tetapi insyaallah bahwa apa yang kita lakukan kegiatan mulia seperti ini menjadi catatan amal bagi kita semua dihadapan Allah SWT baik teman-teman barangkali Ustaz Gozi sudah bisa menjawab setuju kepada kita Ustaz Gozi tadi ada pertanyaan silahkan Ustaz Gozi Juhur Pak ketuh silahkan azan dulu Pak ada berjuhur Pak azan juhur ya ini memang sudah selesai jadi kita sampai pukul 12 sudah selesai jadi kalau memang ada satu pertanyaan lagi atau Ustaz Gozi tidak bisa join lagi kita tutup pergiatan hari ini silahkan satu lagi Pak Ketu silahkan tentang kartu anggota baik terima kasih teman-teman semua bagaimana kartu keanggotaan kartu keanggotaan sampai hari ini terkendala secara fisik terus terang kita sudah melakukan mendatangi dua bank jadi bank yang akan kita kerjasama nanti adalah bank yang memungkinkan kartu kita menjadi kartu sergas bukan hanya kartu yang ada di dom karena kartu tidak pernah terbuka tetapi bagaimana terhubung dengan seperti ini dan kartu ini bisa digunakan bukan untuk imani saja tetapi lebih dari itu salah satu contoh ketika teman-teman nanti tergabung dalam kartu yang akan kita desain namanya kita tidak menyebut dengan kartu nanti terminologinya akan kita lansi pada saatnya ada manfaat yang pertama misalnya adalah ketika kita belanja buku di gram media maka ada beberapa satu korting atau diskon yang kedua ada event-event yang disenenggarakan oleh IWK Bigfoot kita mempunyai agenda yang seperti agenda webinar atau agenda agenda secara fisik yang akan kita bertemu yang akan berbayar berbayar ini konteksnya bukan berbayar secara komersial tidak tetapi bagaimana karena pada beberapa waktu yang dekat ini IWK Bigfoot akan menghadirkan ada sumber yang harus kita hargai profesinya dan kita harus hargai juga tentu ini sumbernya adalah dari teman-teman semua jadi bagaimana dengan keanggotaan ini dengan menunjukkan kartu itu maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan satu privilege dalam konteks diskon atau harga-harga khusus misalnya kalau teman-teman bukan anggota atau umum itu ada 100% membayar kontribusi investasinya maka bagi teman-teman yang memiliki kartu ini akan memperoleh satu diskon atau harga spesial yang kurang lebih ada 100% jadi kita bukan konteks yang untuk berbisnis tetapi bagaimana menghargakan kepada orang yang kita kelola dan kita menerima jadi sekali untuk kartu akan kita launching juga termasuk administrasi keuangan selama ini kita memberikan satu beban yang barangkali sekarang sudah bukan zamannya lagi yang kemarin 60.1 tahun barangkali ini sudah dicatatkan ini bukan uang kita tetapi ini pertanggung jawaban secara resmi ada di dalam keuangan jadi ibu dan apa jangan melihat kepengurusan yang lalu tapi yang salah kepengurusan pada zaman saya seperti apa bagaimana transparansi setiap kegiatan akan kita laporkan secara terbuka kepada setiap pengurus minimal di dalam kepengurus kalau ibu dan apa ingin melihat kerincian silakan untuk berkomunikasi kepada salah satu pengurus atau kepada pepengurus tentang kegiatan yang sudah kita lakukan terkait dengan administrasi sebuang barangkali itu buninya seperti itu terima kasih ketika kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LAN jadi lembaga administrasi negara seperti beberapa waktu yang lalu mengadakan seminar atau pelatihan itu meminta keanggotaan kita sepertinya kedepannya juga seperti itu begitu juga dengan ketika WIDE ISLARA akan melakukan orasi ilmiah itu juga dimintakan kartu keanggotaan dari IWI dari IWI itu saja mungkin Pak Witt tambahannya baik terima kasih jadi teman-teman semua terkait dengan orasi ilmiah yang mensyaratkan adanya kartu keanggotaan iya memang jadi kartu keanggotaan oleh GTP ini nanti menjadi pintu masuknya ke dalam orasi ilmiah yang menjadi titik persoalan di internal kementerian bidik dan budayaan adalah tentang formasi jalanan ketika seorang menjadi WIDE ISLARA utama jadi ini menjadi persoalan yang spesifik kita tengah berjuang bagaimana tentang formasi jabatan yang memungkinkan melonggarkan yang sampai saat ini ini tengah digodok tentang bagaimana formasi jabatan untuk WIDE ISLARA ini tidak menjadi kendala ketika ini pintunya terbuka maka sangat memungkinkan jangan sampai terbalik ketika kita memiliki kartu keanggotaan yang nanti persiapannya orasi ilmiah dimana kita tidak memiliki satu formasi jabatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan orasi ilmiah disitu menjadi poinnya kemudian yang kedua terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nina betul ketika teman-teman kemarin banyak bertanya kepada pengurus dimana NIWN perlu saya sampaikan dan saya informasikan kepada teman-teman WIDE ISLARA semuanya NIWN bisa dicari secara mandiri di siwi.lan.go.id silahkan NIWN nomor Induk WIDE ISLARA nasional ada di sana ketika Ibu dan Bapak teman-teman WIDE ISLARA ingin masuk ke dalam siwi.lan.go.id username dan email dan passwordnya sama username adalah need Ibu dan Bapak masing-masing kemudian passwordnya adalah need Ibu dan Bapak masing-masing mudah jadi sekali lagi ketika Ibu dan Bapak ingin mendapatkan NIWN NIWN nya berapa silahkan berselancar di siwi.lan.go.id itu adalah laman resmi dari lembaga administrasi negara ketika masuk gunakan username NIT Ibu dan Bapak ketika dimasuk menggunakan password gunakan NIT Ibu dan Bapak sangat mudah dari sana akan mengetahui nomor induk di JISWN Ibu dan Bapak demikian ada lagi teman-teman yang bisa menambahkan atau cukup kalau cukup sekarang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.00 waktu Indonesia Timur untuk Pak Tuning dan teman-teman dari Indonesia Timur atau teman-teman dari seluruh dari Sabang dari Aceh dari LTAB Aceh kemudian dari LPM di seluruh Republik ini kemudian teman-teman dari P4TK dari 12P 4TK kemudian teman-teman dari Pusdika Pegawai teman-teman dari LTPK SPS di Surakarta kemudian teman-teman dari LP3 KPTK di Gua Pak Asri Pak Imran dan lain-lainnya kemudian teman-teman semuanya kepanitiaan yang terlibat pada kegiatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga kita bisa masih bisa bersilaturahim pada agenda Silaturahim Nasional Widayah Suara Kementerian Pendidikan dan Kudayaan dan halal dihalal tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang sudah kita hadirkan dirjen yang diwakilkan oleh Pak SES dan tadi sudah di ada beberapa masukan bagaimana kita menghadirkan kegiatan-kegiatan yang sama menghadirkan dari direktorat-direktora Jendera yang lain tentu ini menjadikan catatan-catatan penting tetapi sekali lagi berapa ketika berkomunikasi kepada ini yang berikut sekali lagi ini yang berikut bukan hanya tentang tugas dalam aplikasi teman-teman tentang grading tetapi kita juga ingin berkontribusi kepada negeri ini melalui pemikiran-pemikiran serdas kita alternatif atau kebaruan update kita melalui event-event yang kita sendirakan jadi silakan jadi silakan ibu darabak ketika ibu darabak memiliki satu kapasitas kompetensi yang dimiliki yang memikinkan untuk berbagi kepada sesama gunakan fasilitas yang kita berikan yang kita terbuka untuk memfasilitasinya silakan komunikasi antara pengurus-pengurus ini untuk melakukan acara webinar atau acara e-workshop yang sudah kita lakukan bersama bahkan saya mendapat satu jabrian pula dari eselon 2 bahwa yang dilakukan ini melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh para upt-upt ini merupakan satu prestasi yang luar biasa adanya di antara upt-upt ini beberapa ada yang sudah bergerak ada yang sudah berjalan ada yang belum berjalan tetapi ini sudah memfasilitas dalam konteks menjadi patron kebijakan pemerintah pembimikan jadi sudah kita buktikan karena sampai hari ini ini sudah 6 event besok adalah event yang ketujuh secara online menggunakan platform dan webx seperti ini mari mohon ibu darabak kerjasama dan saling membahu saling mengisi berbagi bahwa pekerjaan bukan karena apa yang kita lakukan yang kita cari pada tataran bunya saja tetapi ikmah ramadhan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dr. Hozi tadi bahwa kehidupan yang sementara yang ada di bunya ini mari kita isi kegiatan-kegiatan yang memberikan satu manfaat bagi kita semua dan mari kita sama-sama saling bahu-membahu untuk berkreasi untuk berbagi mari kita menjadi idei suara yang selalu dinamis idei suara yang selalu bergerak sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri yang terakhir saya meminta kepada Pak Dr. Tatang untuk memimpin doa penutup silakan Pak Dr. Tatang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan di Jaisara seluruh Indonesia syukur Alhamdulillah kita sudah melaksanakan silaturahmi dan halal-halal serta dialog terkait dengan keperfesian di Jaisara dengan lancar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk itu kita berdoa semoga Wijaisuara Kemdikut senantiasa diberikan kekuatan berkahan dan juga menjadi Wijaisuara penggerak dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia dan jadikanlah kita ini sebagai Wijaisuara sebagai motivator kolaborator dan inspirator bagi pembangunan pendidikan Indonesia Tunggu ayah yang sangat singkat tapi makul mari kita sama-sama mengucapkan Al-Fatiha Al-Fatiha selesai dan terima kasih saya kembalikan ke Bapak-Bapak baik terima kasih Pak Doktor datang dan dengan berakhirnya kegiatan silaturah nasional Wijaisuara Kementerian Pendidikan dan Bidayaan dan halal di halal tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masih ini kita sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak kepada para Wijaisuara kepada pengurus semua yang saling membahu-membahu ini untuk memberikan satu pemikiran pemikiran alternatif penempatan apa yang kita lakukan mendapat satu keberkahan dari Allah dan mohon maaf jika sampai hari ini IWI MBQ sebagai organisasi profesi belum bisa maksimal untuk berjuang untuk membantu teman-teman tapi insya Allah kita aningatkan bahwa pekerjaan ini tidak lepas dari sukses bersama bukan hanya susah di IWI MBQ tetapi sukses bagi Wijaisuara jadi masalah yang sudah kita susun kemarin IWI MBQ telah menamai menjadi Wijaisuara bermatabat barangkali ikon ini menjadi mengugah para pejabat yang ada di perjalanan ini dan saya secara pribadi selaligus membawa acara karena tadi acaranya Pak Dirjen kemarin harus mendadak sehingga tidak ada ceremonial yang formal langsung saya handle makanya tadi narasumber adalah para wakil ketua itu saya pribadi mohon maaf sekali lagi dan sampaikan salam kepada semua pihak kepada teman-teman minta pilih suara suami kepada istri kepada saudara kepada orang tua yang saat ini masih berada di rumah masing-masing mudahan kita masih diberikan satu kesehatan dan kita bisa bertemu bertetap muka di event secara fisik atau secara virtual seperti ini di dalam kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan waktu saya serahkan kepada host untuk menutup Webex ini terima kasih baik terima kasih Pak Moko terima kasih Bapak Ibu semua Alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir walaupun ada kendala di faktor sinyal tapi tidak membuat kegiatan kita jadi terkendala saya memitir alustari dari Kota Bogor mohon undur pamit mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak saya tutup roomnya ya ya baik terima kasih Bapak Ibu semua sampai jumpa